Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Sajriyatul Munasyaro dari jurusan Teknik Linkstrik Industri, Politeknik Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun alat deteksi kematangan buah semangka dengan sensor suara menggunakan logika fazi. Yang mana pemimpin satu saya, yakni Bapak Muhammad Sahibul Hajah dan juga pemimpin dua, Ibu Fitra Maharani Humaira. Selanjutnya, langsung akan saya jelaskan tentang pendahulannya. Yang mana? Yang pertama, alat saya dilatar belakangi oleh instruksi manual. Jadi, dalam perkembangan atau pemilihan tingkat pemilihan buah berdasarkan kualitasnya, biasanya para petani ini menggunakan cara manual dengan cara ada yang melihat menggunakan ciri-cirinya atau berdasarkan dan lain-lain intinya mereka menggunakan cara manual. Kemudian, yang kedua, dari cara manual tersebut akan dihasilkan persepsi. Jadi, masing-masing petani itu kan atau masing-masing orang berbeda dan ini juga akan mengurangi keakurasian dari tingkat kematangan atau pemilihan buahnya. Dan dari keakurasian yang kurang tersebut akan dihasilkan kerugian yang mana satu contohnya itu ketika petani A bilang atau mengatakan buah ini matang namun ketika dibelah buah itu tidak matang itu akan menimbulkan sebuah kerugian. Selanjutnya, ini rumusan masalah dari alat saya yang pertama, bagaimana cara merancang alat deteksi kematangan buah semangka dengan tingkat kematangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana meminimalisir tingkat kebisingan atau noise pada sensor suara dari suara yang ditimbulkan. Jadi, di alat saya nanti akan diberikan sebuah spawn untuk menutupi sebagian dari mulut alat untuk meredam atau meminimalisir tingkat kebisingan dari sensor suara akibat suara yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, rumusan masalahnya bagaimana cara merancang alat pendeteksi kematangan buah semangka yang mudah digunakan atau portable sehingga bisa dibawa kemana-mana oleh para petani atau pengguna. Kemudian, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, saya batasi buah yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah buah semangka. Kemudian yang kedua, sistem atau alat yang dikembangkan menggunakan Arduino Uno. Yang ketiga, alat menghasilkan output tingkat kematangan mentah, setengah matang, dan matang. Nah, selanjutnya alat dari saya ini akan menghasilkan manfaat. Yang pertama, bisa dimanfaatkan para petani buah semangka sebagai alat yang mudah digunakan untuk mendeteksi kematangan buah semangka. Yang kedua, alat ini diharapkan dapat mengotomatisasi tahap penyotiran kematangan buah pasca panen buah-buahan semangka. Nah, selanjutnya kita beralih ke metodologi penelitian yang mana di sini sudah ada blog diagram dan saya akan menjelaskan yang pertama dari motor servo SG90 bisa dilihat di layar. Nah, motor servo ini sebagai alat yang membantu untuk menggerakkan pemukul, untuk memukul buah semangkanya yang mana dari pukulan tersebut akan dihasilkan sebuah bunyi dan bunyi tersebut akan ditangkap oleh sensor KY037 ini merupakan sensor suara. Yang mana nanti akan diteruskan ke OPM atau Operational Amplifier yang mana nanti hasilnya akan diproses di Arduino dan hasilnya akan ditampilkan di LCD 16 x 2 yang mana nanti hasilnya dihasilkan dengan 3 tingkat kematangan mentah, setengah matang, dan juga matang. Selanjutnya, di sini ada pengunjian sensor yang mana pengunjian sensor ini telah saya lakukan observasi sebelumnya ke buah semangkanya langsung dan dihasilkan data sebagai berikut matang, sekian, setengah matang, dan juga mentah. Saya melakukan percobaan sebanyak 3 kali dan hasil ini dapat menghasilkan ketiga tingkat kematangan tersebut. Kemudian, selanjutnya pengunjian servo. Nah, pengunjian servo maksudnya di sini saya melakukan modifikasi sedikit terhadap servo yang digunakan karena servo ini akan digunakan sebagai untuk membantu pukulan, memukul si buah semangka. Nah, biasanya servo itu kan berotasi sebesar 180 derajat. Namun, untuk memukul, untuk bisa memukul ke buah semangka maka harus berputar sebesar 360 derajat. Jadi, saya modifikasi sedikit di bagian servonya. Selanjutnya ada pengujian LCD 16x4. Nah, LCD di sini akan menampilkan dari tingkat kematangan dari masing-masing buah yang dilakukan percobaan yang mana nanti akan dihasilkan mentah setengah matang atau matang dan akan ditambilkan juga data yang didapatkan. Nah, data di sini saya dapatkan dari selisih dari sensor suara, selisih waktu dari sensor suara untuk cepat terambat suaranya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Jadi, dari alat saya ini yang bisa dapat saya simpulkan, yang pertama, karakteristik buah semangka yang matang mempunyai nilai data lebih besar dari 1.300 ms. Kemudian untuk yang setengah matang, dari 131 sampai 205 ms. Kemudian untuk yang mentah, dari 1 sampai 56 ms. Yang kedua, jarak mikrofon dengan buah semangka yang keras atau lemahnya suara yang dihasilkan proses pemukulan buah semangka akan mempengaruhi generja sistem ini dalam mengenali karakteristik buah semangka. Ketika saya melakukan percobaan kemarin, observasi, kadang sensor tersebut ada errornya. Nah, itu juga dipengaruhi oleh tingkat kebisingan yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, saya mengakali dengan memberikan spawn di mulut alatnya untuk meredam dari noise atau kebisingan dari lingkungan sekitar. Kemudian, yang terakhir adalah saran. Tentunya alat dari saya ini mempunyai banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih baik lagi. Jadi, saran untuk alat saya ini yang pertama, pembagian masing-masing alat ini dapat dibuat lebih detail dan lebih spesifik lagi. Misalkan, nanti bisa dibuatkan dengan disertai tingkat kadar airnya atau tingkat kemanisannya. Kemudian, yang kedua, data yang digunakan sebagai data percobaan bisa ditambah lebih banyak lagi sehingga akan meningkatkan keakurasian atau tingkat keberhasilannya bisa lebih maksimal. Nah, sekian persenasi dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan video dari sistem kerja alat saya. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melakukan ujicoba terhadap alat saya terhadap ketiga buah semangka yang mana dari masing-masing semangka ini ada yang sudah matang, setelah matang, dan nasi mentah. Selesai, kita coba guys apa yang pertama. Kita coba tutup. Jadi, di sini ada tombol untuk mengetuknya dan tombol resetnya. Di sini, dialatnya ini sudah terdireksi di layar LCD. Jadi, bahwa semangka ini terdireksi matang dengan nilai 2337. Maka akan kita buktikan apakah semangka ini betul matang atau tidak. Kita coba dipotong semangkanya. Mohon maaf. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya. Ini semangkanya memang betul matang. Ini semangkanya memang betul matang. Seperti ini. Ini semangka kuning. Nah, yang kedua. Kita coba tutup semangkanya, kita riset dulu. Nah, kita sudah mengetuk dan tampil hasilnya mentah. Apakah sesuai? Betul mentah semangkanya, kita akan kalibrasi dengan memotong semangkanya. Bisa kita lihat, ini adalah semangkanya yang mentah ya. Karena masih kalau dari segi teksturnya itu masih keras dan juga masih banyak putih-putihnya. Kalau dilihat dari segi teksturnya, kita beralih ke semangkanya yang terakhir. Ini insya Allah semangkanya setengah matang karena sisanya memang setengah matang. Jadi kita riset dulu. Seperti biasa. Kita riset. Kemudian kita ketuk. Sudah setengah matang. Nah, sisanya tampak di layar LCD. Semangkanya yang sudah diketuk ini, Ya, silakan data setengah matang. Ini datanya 130V. Kita kalibrasi. Apakah betul semangkanya ini setengah matang? Kita potong. Kita potong. Kalau kata petaninya ketika saya mengambil semangkanya ke tempatnya, katanya ini setengah matang. Kita potongkan apa betul ini setengah matang. Nah, jika dilihat dari teksturnya, ini sepertinya memang betul setengah matang ya. Karena dilihat dari teksturnya cukup agak tidak keras juga. Tidak keras dan juga tidak lembek. Untuk tekstur semangkanya setengah matang. Nah, itu dia presentasi dari alat saya. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.